Intro Berenang di Waduk Sempor, Kebumen, seorang pria tenggelam Sabtu malam kemarin. Korban tenggelam diduga karena alami kram. Hingga Senin ini korban masih dalam pencarian. Tim Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap satu orang pria yang tenggelam di Waduk Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu. 11 Februari kemarin sekitar jam 11 malam. Korban yang belum diketahui identitasnya diduga mengalami kram saat berenang hingga tenggelam. Masyarakat sudah berupaya mencarinya namun tidak berhasil ditemukan hingga pagi hari. Kemudian peristiwa tersebut akhirnya dilaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Mendengar kabar tersebut, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, Adah Sudarsa, langsung mengirimkan timnya ke lokasi kejadian. Pencarian dilakukan hari Minggu hingga hari Senin ini masih belum membuahkan hasil. Siang hari ini proses pencarian telah dilaksanakan oleh tim Sargabungan. Tim Sargabungan sendiri menurunkan 4 perahu, 2 perahu LCR dan 2 perahu dari pengolah wisata. Untuk fokus pencarian hari ini adalah melakukan penyelaman di sekitaran lokasi terakhir korban terlihat, namun hingga saat ini korban belum berhasil diketemukan. Sementara tim saat ini masih berupaya semaksimal mungkin untuk mencari korban. Dari Kebumen, Aji Wibowo, Satelit TV, Mawartagan.